Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan mas Tani Nah kali ini mas Tani berkunjung ke lahan milik mas Tani Nah lahan padi ya teman-teman yang biasa mas Tani buat konten ini Nah mas Tani disini akan melihat atau mengkontrol tanaman padi mas Tani Karena saat ini banyak sekali hama dan penyakit yang menyerang tanaman padi di sekitar sini ya teman-teman Nah ada wareng, ada potong leher, ada beluk, ada roboh Nah Alhamdulillah di lahan mas Tani ini sudah mulai menguning Ini padinya sudah mulai menguning Nah ini teman-teman Nah ini padinya mas Tani sudah mulai menguning ya Ini kira-kira 10 hari lagi atau 8 hari lagi sudah bisa ditawarkan Nah bisa panen Selain itu nanti mas Tani akan membahas seputar update harga terbaru ya Update harga padi terbaru di kawasan Jawa Timur khususnya ke Bupaten Tuban teman-teman Nah yang pertama mas Tani akan melihat bagaimana kondisi tanaman mas Tani ini Nah beberapa ini ada yang namanya potong leher teman-teman Kalau teman-teman mau lihat potong leher seperti ini Ini akan mas Tani ambil yang terkena potong leher Ini tapi masih di angka yang sangat kecil sekali ya Dikatakan wajar lah Nah jadi potong leher itu disini ya teman-teman Bedanya potong leher sama belok Kalau belok itu di pangkalnya sini ya itu disebabkan oleh ulat Kalau potong leher ini disebabkan oleh jamur Nah ini ada lagi Nah jadi seperti ini teman-teman kalau potong leher Ini yang kelihatan kan Nah kelihatan kan gitu Sebentar teman-teman ya Nggak fokus teman-teman Ini lahannya mas Tani teman-teman Nah ini lahan kurang lebih 2 hektare yang mas Tani tanam Nah ini adalah kondisinya sepertinya teman-teman Ini kan lahannya petani lain dan sebelah sini lahannya mas Tani Nah disebelah sana itu banyak sekali yang lahannya orang ini Terserang hama warng teman-teman Nah ini takutnya nanti itu menyebar ke lahannya mas Tani Nah hari ini mas Tani itu Menyemprot ya itu ada Bapak saya yang sedang menyemprot Menyemprot pakai traversa teman-teman Untuk mengendalikan hama Hama warng Nah mari kita lihat bagaimana kondisi tanaman yang terkena orang sebelah sini Dan ini adalah tanamannya mas Tani Masih hijau teman-teman Lebih kuning yang sebelah sana Kalau ini masih banyak yang hijau Alhamdulillah kondisinya sangat bagus ya teman-teman Nah semoga ini yang mempunyai tanaman padi juga Nanti panen mendapatkan hasil yang maksimal Nah jadi kondisinya ini teman-teman Ini kan lahannya mas Tani Nah sebelah sini tuh lahannya petani lain Nah ini kondisinya banyak sekali warngnya Nah mas Tani kan juga khawatir nih Kalau sampai apa namanya menular kan dari sini ke sini Ini soalnya masih hijau inilahnya mas Tani Nanti kalau kena warng kan dapat menyebabkan Kegagalan panen teman-teman Maksudnya itu nanti hasilnya akan berkurang sangat Banyak ya kalau terkena warng Karena nanti berpengaruh di bobot teman-teman Nah disana itu kelihatan banget ya Nah gosong Padahal masih agak hijau dia Tengahnya gosong Halannya mas Tani ini alhamdulillah masih Belum mudah-mudahan gak sampai terkena Nah ini karena Langsung mas Tani cegah ya teman-teman Mas Tani ini hari ini menggunakan beberapa insek Saya kasih fungi juga Nah inseknya mas Tani menggunakan traversa teman-teman Traversa ini mengandung bahan aktif Pimetrazine sama netim piram Nah pimetrazine kan kayak plenum kalau netim piram kayak ares Jadi kayak ini double teman-teman Teman-teman ini juga mas Tani baru menggunakan kali ini sih Yang traversa Nah kemudian untuk inseknya lagi mas Tani menggunakan Dimehipo teman-teman Dimehipo 450 gram Nah selain itu juga mas Tani menggunakan Fungi Sida Funginya mas Tani menggunakan Asosietrobin sama di Vekonazol Dengan merek dagang Tandem teman-teman Nah tapi teman-teman bisa menggunakan mark dagang yang lain loh ya Gak harus sama dengan mas Tani Nah ini kan kena warng Ini enggak Nah untuk update harga sekarang ini Sudah mulai turun teman-teman Ini kemarin mas Tani tanya sama penebas itu Di angka 5.3 Padahal Satu minggu yang lalu itu di angka 5.7 sampai 6.000 ya Per kilonya Nah sekarang sudah mulai turun Nah inilah yang biasa terjadi Kalau memasuki panen raya Pasti harga sudah mulai turun Ya karena dipengaruhi itu loh Kondisi pasar yang banyak sekali barang teman-teman Sehingga ya Akibatnya harga menjadi turun Yang penting tidak sampai di angka 3 lah Kalau padi Kalau di angka 3 ya bahaya teman-teman Nah kalau masih di angka 5 itu masih Alhamdulillah ya Masih Dapat kita Yang petani Nah ini mas Tani akan keliling Lagi Nah terima kasih yang sudah menonton Jadi kalau mau melihat orang Sebentar ya teman-teman Jadi kalau melihat orang itu disini teman-teman Di pangkal Nah itu ada beberapa orang Kecil teman-teman Nah ini kalau bisa lihat Kalau mau lihat orang Seperti ini ya Dilihat di pangkal Karena orang kan Tempatnya di bawah Nah terima kasih yang sudah menonton videonya Mas Tani Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Sobat terus Mas Tani Supaya Channel ini bisa berkembang Dan dapat memberikan informasi Yang bermanfaat Buat Sobat Tani semuanya Terima kasih yang sudah subscribe Yang belum subscribe Silahkan subscribe Karena subscribe gratis Ciao